Hai guys, saya mau ngajak kalian buat lihat spot indahnya Cokung Tam guys Ini ada di Zunwan guys, lihat tuh guys Ini para pecinta alam dan pecinta hiking, ini tempat favorit guys Kalian kesini cuma menempuh 20 menit dari MTR aja guys Deket kota guys, tuh lihat air terjunnya indah banget guys Kalian bisa kesini nih buat hiking Tapi kalian tau gak cerita dibalik air terjun ini Ternyata air terjun ini, air terjun maut guys Saya punya kabar berita duka hari ini Yang saya akan mau bagi dengan kalian Simak video ini sampai selesai guys Ini view Cokung Tam, the beautiful of nature for you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih nih yang udah mampir lagi di channel saya Saya ucapin selamat datang guys Silahkan tinggal ke komentar kalian Saya pasti datang kembali ke channel kalian buat sama-sama support Oke guys, kemarin kita berduka Saudara kita asal Indonesia ART Hong Kong tenggelam di Cokung Tam guys Gimana sih ceritanya? Yuk, saya berbagi untuk kalian Sebagai pembelajaran kita untuk lebih waspada dan hati-hati lagi di negeri orang Saya sebut aja Mbak M Mbak M ini pada tanggal 12 kemarin Pada hari libur nasional di Hong Kong Dia melakukan hiking ke alam Yaitu Cokung Tam yang ada di Zoon 1 Mbak M ini dengan rasa gembira dan senang Mendaki ke bukit Cokung Tam Nah disana itu ada air terjun guys Yang indah banget guys Buat kalian pecinta alam dan hiking Ini bener-bener spot yang keren Udah gitu tempatnya ini gak jauh dari MTR Kalian cuma bisa menempu 20 menit aja kok Bisa nyampe Cokung Tam ini Dengan hati yang senang Mbak M ini berangkat dengan teman-temannya hiking ke Cokung Tam guys Nah asnya Mbak M ini menjemput ajalnya di air terjun ini Pada jam 4 sore temannya ini melaporkan kejadian bahwa Mbak M ini tenggelam saat berenang di air terjun ini guys Awalnya kabar yang beredar di luar Bahwa Mbak M ini tadinya tidak berniat untuk berenang guys Hanya saja dipaksa teman-temannya Ayolah mumpung disini kita have fun Berenang Akhirnya Mbak M ini tergiur untuk berenang juga guys Nah temannya itu kan berenang Dia ini cepat untuk nongol ke dasar permukaan lagi Nah asnya Mbak M ini kok gak nongol-nongol Akhirnya temannya ini curiga Jangan-jangan ini tenggelam Akhirnya temannya menghubungi bagian pertolongan polisi dan pemadam kebakaran di daerah Cokung Tam itu Saludnya polisi Hongkong pemadam kebakaran dan pasukan katak langsung datang ke tempat guys dan langsung melakukan penyelaman untuk menyelamatkan Mbak M ini Dan ternyata Mbak M ini ditemukan di kedalaman 4 meter guys Saat diangkat ke dasar permukaan Mbak M ini sudah tidak bernyawa alias meninggal Innalillahi wa innaillahi roji'un Saya mendoakan untuk Mbak M Ayo kita kirim Al-Fatihah guys Semoga arwah iman islamnya diterima Allah SWT Ilah hadiatun Al-Fatihah Terima kasih ya guys untuk doanya Semoga almarhum diterima iman islamnya dan segala bentuk kebaikan-kebaikan semasa hidupnya Oke guys dari video ini semoga kalian bisa belajar bahwa Kita harus safety dan hati-hati dalam liburan-liburan kita ya guys Yang kalian pecinta alam atau yang suka mendaki bukit Ya saya tidak menyalahkan sih guys Karena apa? Karena kalian itu kan refreshing otak ya guys Have fun Tapi tetap harus waspada Kalau memang ada rambu-rambu untuk tidak dilakukan ya jangan lakukan guys Itu aja Sebenarnya di sekitaran air terjun itu sudah banyak dipasang rambu-rambu Untuk tidak berenang disitu guys Tapi ya namanya kita ya guys ya Penasaran gitu Akhirnya kita langgar juga Akhirnya ya terjadi seperti itu Karena bagaimanapun guys Di air terjun Chowkung Tamini Ternyata sudah dua korban yang meninggal dengan kasus yang sama seperti Mbak M ini guys Pada bulan Maret Ada pria Pakistan berumur 17 tahun dan tenggelam guys Ditemukan di kedalaman 3 meter guys Kejadiannya itu Dia mendaki bukit dan terpleset jatuh guys Meninggal guys Di bulan Maret Kemudian menyusul di bulan Julinya Ada perempuan 23 tahun asal Nepal guys Dia juga berenang disitu dan tenggelam ditemukan di kedalaman 5 meter guys Meninggal juga Dan yang terakhir ini pada tanggal 12 kemarin Teman kita asal Indonesia meninggal juga Mbak M tadi Di kedalaman 4 meter guys Nah Banyak yang menduga Memprediksi bahwa di air terjun itu ada pusaran arus guys yang menyedot nih Makanya Mereka itu tenggelam di kedalaman-kedalaman antara 3 meter, 4 meter, sampai 5 meter guys Kemarin Mbak M ini ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 1 jam guys Dilaporkan jam 4 Mbak M ini Hilang Jam 5 lewat 10 Mbak M ini ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa guys Sangat naas ya guys Semoga Jasad Mbak M ini Dimudahkan untuk dipulangkan ke Indonesia Buat kita-kita yang disini Waspada guys Jadikan pelajaran Mbak M ini sebagai Tolak ukur kita untuk menjaga keselamatan kita di negeri Orang lain Jangan sampai kita pulang ke negeri kita Dengan Nama aja guys Buat kalian yang pecinta alam Yang suka hiking Yang suka alam bebas Hati-hati Liburannya jangan sampai Kejadian ini terulang lagi guys Oke Mungkin itu aja kabar yang bisa saya bagi ke kalian Semoga kalian selalu Dijaga sama Allah Dimanapun kalian berada Oke guys See you next video Bye bye